Cerita berbeda datang dari aktor tampan lain Chico Jericho. Setelah malang melintang memerankan sejumlah genre film, Chico menebar asa baru. Kini pria kelahiran 3 Juli 1984 memulai karir baru sebagai seorang produser. Langkah awal ia mulai dengan proyek film dokumenter. Sebenarnya karena kelilingnya itu karena kebetulan aku juga lagi ada proyek. Jadi selagi gue ngejalanin proyek gue, gue sekalian observasi. Karena kan untuk bikin film, bikin konten, atau bikin dokumenter ini kan kita harus punya data yang banyak sebelum melakukan riset dulu lah. Sebelum itu kita jalanin gitu. Ya ini salah satunya adalah gue pengen coba di belakang layar gitu. Kalau sementara belakangan ini kan emang gue lagi coba untuk produce film, untuk produce dokumenter ini. Gue sekalian belajar dari Yandi juga kebetulan. Yandi dosen nih, dikajak banyak. Masukan juga dari Yandi, dari Angga, partner gue, Angga Bunga Sasongko. Ya kita belajar gitu, pengen coba sesuatu yang baru. Karena menurut gue adalah challenging ketika gue mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman gue. Bukan karena jenis syuting, jika mantan pacar Laudia Cynthia Bella ini memulai menjadi produser. Serupa dengan aktingnya yang tak fokus di satu genre, Ciko juga ingin mengeksplorasi diri dengan sesuatu yang baru. Pengalaman menjadi aktor belasan tahun dirasa cukup untuk penyelami industri film. Kalau misalnya di depan layar, ya seperti yang gue bilang, aktor itu bukan pekerjaan buat gue. Aktor itu adalah jati diri. Kenapa gue bilang begitu? Karena menurut gue, aktor itu adalah sebuah perjalanan. Ketika dari satu film ke film lain itu, gue harus berusaha memberikan nafas terhadap peran yang gue dipercayakan. Dan itu merupakan perjalanan hidup gue yang gak akan gue bisa gue lupain. Dan gue mendapatkan sesuatu dari situ. Gue pengen coba sesuatu yang baru, yang belum pernah gue lakuin. Kalau misalnya tahun kemarin kita bikin Accelerate Untold Story. Di situ kalau misalnya kalian cuma ada beberapa teman-teman dari sini yang ngikutin. Terakhirnya adalah what next? What next gitu loh, what next gitu. Gue pengen ini, gue pengen ini. Kalau gue, inilah. Gue pengen coba sesuatu yang baru. Gue bilang kayak gitu, gue pengen coba produs. Ya ini, gue produs dokumen teri. Dalam usia yang baru 20 tahun, Feral Bramastia sudah mampu mewujudkan impian banyak orang memiliki rumah. Perjuangan putra Fena Melinda ini menyiapkan tempat tinggal patut diapresiasi. Saat anak seusia masih suka glamoritas dan foya-foya, jejaka kelahiran 11 September 1996 telah mempunyai rumah yang dibangun dari hasil keringat sendiri. Habis ini rencananya mau beli-beli furniture buat rumah. Dan salahnya rumah baru udah jadi dan tinggal pindah-pindahan, terus tinggal syukuran juga. Kalau ngisi rumah ternyata bener harus pelan-pelan dan ada aja yang harus diisi. Jadi mulai hari ini karena udah agak merenggang, udah selesai stripping, jadi kayak mau jalan-jalan sama keluarga sambil nyari-nyari furniture rumah. Rumah dengan luas hampir 500 meter persegi terlihat anggun dan megah. Konsep juga ikut ia pikirkan. Di antaranya mengisi banyak bagian dengan kaca dan warna yang didominasi warna hitam. Terdapat juga ruang fitness, karaoke, dan teater pribadi. Pastilah jadi emang udah dipikirin rumah aku itu ada fasilitas-fasilitas yang aku suka dan warnanya juga yang aku suka, modelnya juga yang aku suka. Jadi emang dari awal dibangun dipikirin banget. Konsepnya apa ya? Mungkin lebih simple aja kali ya. Jadi banyak kaca-kaca, terus juga serba hitam putih. Ya monokrom lah karena aku kan suka warna monokrom. Dalam proses pembangunan, Feral lebih sering mempercayakan kepada bapaknya, terutama desainnya. Papa sih yang banyak ngebantu dari segi desain, segi nisi-nisi. Bahkan mungkin kemarin karena aku lagi stripping, lebih banyak papa yang ngasih ide, yang ngurusin itu papa semua sih. Hasil kerja kerasnya selama ini segera dinikmati. Rencananya rumah bernilai miliaran rupiah ini akan ditempati Feral akhir bulan ini seturut memulai hidup maniri. Rasanya alhamdulillah seneng banget. Nggak nyangka. Jadi emang kebetulan dua hari belakangan ini udah cobain tinggal di sana kan. Meskipun belum 100% jadi. Tapi mau ngerasain aja apa yang kurang, apa yang harus ditambah. Ya rasanya enak lah tinggal sendiri tuh, bebas. Karena mungkin aku kan juga anak laki-laki dan udah umur 20 tahun sekarang. Dan pastikan suatu saat akan punya keluarga sendiri juga, akan tinggal sendiri juga. Jadi ya kenapa nggak coba mandiri dari sekarang.